Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi di channel Ajosan Teman-teman hari ini saya akan membuat Satu video Yang mungkin bisa menjadi pelajaran Kita semua teman-teman ya Sebener teman-teman kayaknya ini ada yang mengganggu Kacamatanya biar gak ada Cahaya yang mantul di mata saya ya Oke teman-teman jadi Pengalaman saya yang paling berharga Di dunia youtuber ini adalah Ketika saya Mendapatkan sebuah email Dari seseorang Dan saya gak tau ini siapa Tapi dia mengatasnamakan Sebuah perusahaan Jadi ceritanya saya itu ditawarin Sama mereka untuk nge-review Nge-review satu buah Aplikasi editing video Karena memang sebelumnya Di channel youtube saya itu ada beberapa Video yang membahas tentang Aplikasi editing video yang super ringan Dan juga super cepat ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Pada video-video saya yang ada disini Silahkan teman-teman cek disitu Ada beberapa konten saya yang membahas tentang Aplikasi video editing ya teman-teman Nah mereka ini mengatasnamakan sebuah perusahaan Dan mereka mengirimkan sebuah email penawaran kerjasama Karena saya sangat tertarik untuk bisa ya Mereview aplikasi itu Akhirnya saya menerima tawaran mereka Dan disitu mereka menyantumkan nomor WA Kata mereka kalau mau silahkan hubungi nomor WA Kemudian setelah itu saya menghubungi mereka lewat WA Dengan bahasa Inggris Oh iya Teman-teman perlu ketahui bahwa Orang yang menghubungi saya itu adalah Orang luar ya Orang asing Jadi bukan orang Indonesia Jadi mereka itu menggunakan bahasa Inggris ya Dan saya bisa berkomunikasi dengan mereka Dan pada kesimpulannya Mereka ini menawarkan benefit yang sangat besar ya Keuntungan buat saya yang sangat besar Ketika saya mau membuat satu video ya Membuat satu video Untuk mereview aplikasi yang mereka buat ya Satu video yang berdurasi sekitar 1 atau 2 menit Itu dibayar sampai 500 dolar Nah ini penawaran yang sangat menggiurkan menurut saya ya Bahkan kalau kita membuat video utuh ya Dalam jangka yang panjang ya Dalam durasi yang panjang Itu bisa mereka berani membayar 1.000 dolar dan seterusnya Oke singkat cerita akhirnya saya dikirimilah aplikasi mereka ini Disini saya nggak mau menyebutkan nama aplikasinya apa Karena takut menyinggung ya Perusahaan sebenarnya Mereka mengirimkan aplikasi yang mereka klaim itu perusahaan dia Akhirnya saya download aplikasinya dan kemudian saya install Setelah saya install Ternyata Dome Disinilah petaka saya Channel youtube saya Ternyata dihack oleh mereka Setelah saya mencoba menginstall aplikasi yang mereka kirimkan Dan saya buka aplikasinya Dan disitu channel youtube saya sudah dihack Singkat cerita Akhirnya dalam beberapa jam ke depan Saya coba menghubung mereka Karena saya sebelumnya belum tahu bahwa channel saya dihack Karena saya lagi di luar Dan ternyata nomor mereka sudah tidak aktif teman-teman Sudah tidak bisa dihubungi Dan akhirnya saya ngecek channel youtube saya Ternyata sudah tidak ada Karena apa? Karena mereka yang menghack ini Ternyata mengupload video Lebih tepatnya mereka melakukan live streaming Yang kontennya ini melanggar pedoman komunitas youtube Sehingga channel youtube saya ini otomatis Diblok dan dihapus oleh pihak youtube Dan disitu saya sangat menyesal sekali teman-teman Nah pelajarannya Pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari cerita saya ini adalah Teman-teman jangan pernah cepat menerima tawaran dari orang yang tidak dikenal Apalagi orang itu menawarkan kerjasama dengan keuntungan yang sangat menggiurkan Itu yang pertama Kedua Teman-teman harus mengecek pengirim dari email tersebut Apakah resmi dari perusahaan Atau hanya sekedar menggunakan email yang gratisan Seperti gmail.com Atau yahoo.com dan seterusnya Biasanya kalau perusahaan yang menawarkan kerjasama benar Ataupun perusahaan yang benar Bukan perorangan Dia akan menggunakan email website resminya Contohnya misalkan Kita ditawari Mereview aplikasi Filmora Kemudian mereka mengirimkan email Dan email terakhirnya itu biasanya filmora.com Nama at filmora.com Misalkan seperti itu Nah ternyata setelah saya searching-searching Ternyata memang yang mengirimkan email ke saya itu adalah perorangan Jadi akhirnya itu TTTT at gmail.com Nah ya seperti itulah Namanya itu emailnya itu email gratisan seperti itu teman-teman Itu yang kedua Nah yang ketiga Kalau teman-teman Sudah terlanjur menerima Aplikasi dari mereka Ya kemudian teman-teman Coba perhatikan lagi ya Aplikasinya ini apakah benar Sesuai dengan aplikasi Yang teman-teman ketahui Contohnya kita ini ditawari Nge-review satu aplikasi ya Sebut sajalah misalkan filmora Nah teman-teman harus tahu Aplikasi filmora itu berapa Size-nya ya Ukuran dari filenya itu berapa Nah kalau berbeda Teman-teman patut mencurigai Misalkan kita Mereview aplikasi filmora versi 10 Nah kita tahu bahwa Aplikasi filmora 10 itu Ukuran dari filenya itu sekian Nah kalau berbeda Teman-teman harus perhatikan lagi ya Harus pertimbangkan lagi untuk menginstallnya Ya Bisa jadi itu adalah aplikasi Virus ya Atau bukan aplikasi sebenarnya Oke teman-teman Jadi mungkin itu saja ya Kalau teman-teman menerima tawaran Dari email Atau dari WA Yang intinya meng-endorse kita Sebuah aplikasi Ataupun apa Maka teman-teman harus Mewaspadai ya Untuk video berikutnya Saya akan membahas tentang Berapa lama sih Atau apakah channel youtube kita Yang sudah dihapus oleh pihak youtube Karena dihack orang lain Atau karena melanggar perdoman komunitas Apakah bisa dipulihkan kembali Apakah bisa diambil kembali ya Nanti akan saya bahas di video selanjutnya Untuk video kali ini cukup sekian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax